Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat misteri sunyum cegam Mudah-mudahan anda masih tetap setia bersama kami Channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi Sebuah kisah misteri yang berjudul Berkat ketah pohon kemenyan, istriku menjadi hamil Amin Di sebuah hutan tropis yang jauh dari kehidupan manusia Berjalan tergesa seorang lelaki berbadan kurus dan rambutnya keriting Hutan buyut, begitulah orang-orang menyebutnya Pohon-pohon disana berukuran besar, batangnya selalu basah Akarnya merambat ke segala arah Tidak ada jalan setapak disana Sehingga lelaki itu harus menebas tumbuhan apapun yang mencuntai menghalangi jalannya Ia berhenti sejenak dan mendonga ke langit Cuaca sedang mendung seperti akan segera turun hujan Ia harus segera sampai di tujuannya Sesekali dilihatnya jarum kompas yang dipegangnya untuk memastikan Kalau langkahnya tetap ke arah selatan Lelaki itu bernama Rian, ia nekat masuk ke hutan buyut untuk mengambil getah pohon kemenyan Getah pohon itu dipercaya bisa membuat istrinya hamil Sudah berbagai cara Rian lakukan agar bisa dikaruniai seorang anak Tapi semua cara itu gagal Istrinya tidak kunjung hamil Pernikahannya dengan Nova sudah menginjak 15 tahun Ia malu terus-terusan jadi bahan obrolan tetangga dan keluarga Karena dituduh mandul Mengenai pohon kemenyan di hutan buyut Ia tahu dari salah satu rekan kerjanya yang juga mengalami masalah yang sama Ajaibnya setelah istrinya memakan getah pohon kemenyan Bulan berikutnya langsung hamil Kata temannya itu Hanya ada satu pohon kemenyan di hutan buyut Dan jarang sekali ada orang yang berani datang kesana Rian menghentikan langkahnya Ada sebuah rumah tua disana Ia tersenyum Katarkanya pohon kemenyan itu tumbuh di depan rumah tua Entah siapa yang dulu membangun rumah tersebut di tengah hutan seperti itu Segera Rian menghampiri rumah tersebut Dan benar saja Ada sebatang pohon kemenyan di depan rumah itu Tas kindongnya dilepas Ia juga membuka sepatunya Kemudian memanjat pohon itu dengan perlahan Awalnya ia kesulitan Karena batang pohon tersebut licin dan berair Rian harus menebas beberapa dahan terlebih dahulu Sebelum mengiris batang pohon Getah tersebut tidak akan langsung keluar Melainkan harus menunggu terlebih dahulu Rian mengusap dahinya yang basah oleh keringat Dengan golok kecil yang ia gunakan Batang pohon tersebut dilukai sayat demi sayat Setelah dirasa cukup Ia memasukkan kembali goloknya ke dalam rangka Ia harus tetap di hutan Sampai getahnya muncul Dan tidak ada pilihan lain bagi Rian Selain menginap di dalam rumah tua itu Dinding rumahnya sudah dirampati tumbuhan Lantainya kotor sekali Dan pintunya mengangat tidak ada daun pintu terpasang di sana Ia memperhatikan sekeliling Sudah sangat acak-acakan Banyak kayu-kayu bekas furniture berserak Rian juga menemukan sumur yang masih berair di halaman bagian belakang rumah Katrol, alat untuk menimpa sumur masih berfungsi Terlihat seperti baru diperbaiki oleh seseorang Mungkin saja rekannya Rian yang tempoh hari mencari getah kemenyan untuk istrinya Ia kembali ke ruang tengah Ada dua kamar di rumah itu Semuanya sudah tidak berpintu Cendelanya melompong tidak ada kacanya Banyak daun-daun kering berserak di lantai Rian menyingkirkan daun tersebut menggunakan sepatunya Setelah lumayan bersih Ia duduk sambil mendongak Menarik nafas lega Ia memeriksa smartphonenya dan tersenyum Ternyata masih ada sinyal di tengah hutan seperti ini Ia ingin berkabar pada Nova Halo Nob Sayang, kok belum pulang? Aku lagi ada tugas mendadak di luar kota Kemungkinan besok aku baru akan pulang Oh begitu Tugas di mana sayang? Bandung Hmm, ya sudah hati-hati ya Kamu bahkan gak bawa salin? Aku bisa beli kok nob di sini Ini kamu lagi di mana? Kok sepi banget? Ini, lagi di toilet Rian berbohong Ia tidak mau istrinya tahu kalau ia sedang berada di hutan buyut Ya sudah, kalau begitu Aku lagi masak mini Oh, oke Baik sayang Rian menutup telpon Di dalam tasnya ada sebuah tikar kecil yang sengaja ia bawa untuk alas tidur Tikar itu digelar Ia membaringkan badan berbantal tas gendong Hari yang sangat melelahkan bagi Rian Ia berharap besok ketah itu bisa diambil Entah jam berapa Rian terbangun Bukan karena nyamuk atau gangguan binatang melata Melainkan karena suara katrol berdenyit Seperti ada seseorang yang sedang menimba air Rian tergeraga bangun dan langsung berdiri Ia merogos senter dari dalam tasnya Apakah ada seseorang yang menghuni rumah ini? Tanya Rian dalam hati Dengan penuh rasa penasaran Ia mendekati sumber suara tersebut Rian kemudian terperanjat Saat cahaya senternya menyinari tubuh seorang nenek Yang sedang menimba air di sana Sebisa mungkin ia berusaha untuk tidak panik Mungkin saja nenek itu memang tinggal di hutan ini Pikir Rian Walau cahaya senternya menyinari tubuhnya Tapi nenek tersebut tidak mempergulikannya Malah terus menimba air Suara derit katrol sangat nyaring Membuat Rian ngilu mendengarnya Nek Penasaran ia lantas mendekat perlahan Maaf, saya numpang tidur di rumah ini Lanjut Rian Nenek itu tetap sibuk menimba air Nenek tinggal di dekat sini ya Rian semakin dekat Sekiranya satu meter jarak Rian pada si nenek tersebut Tiba-tiba saja mengeluarkan bau kemenyan Menusuk hidung Rian Ia memberhentikan langkahnya Dahinya mengerut Dan saat menoleh ke belakang Dilihatnya banyak lelaki yang sedang duduk sila di ruang tengah Anehnya Wajah mereka semua menyerupai wajahnya Rian Melihat kejadian aneh tersebut Rian ketakutan Ia langsung berlutut meminta ampun Rian paham bahwa tidak ada jalan untuk lari Dan ia sudah memprediksi hal ini sebelumnya Gangguan gaib pasti akan jadi tantangan untuk mendapatkan getah pohon kemenyan Ampun bah Saya cuma mau getah pohon kemenyan Maafkan saya kalau mengganggu Rian menundukkan kepala Rian menundukkan kepala Matanya terpejam dan keringatnya mengucur di wajah Tidak lama setelah itu Kepalanya pusing Dan tubuhnya lemas Seketika ia jatuh terkapar di lantai Keesokan paginya ia tersadar Buru-buru Rian memeriksa batang pohon kemenyan Getah tersebut sudah muncul dan mengkristal Ia mengoreknya dengan pisau Kemudian memasukkan getah tersebut ke dalam tasnya Setelah itu ia bergegas pergi Ia ingin segera memberikan kemenyan tersebut pada istrinya Sesampainya di rumah Ia langsung mengerus kemenyan tersebut Kemudian melarutkannya ke dalam air hangat Ia sangat yakin Kalau kemenyan ini bisa membuat istrinya hamil Rian tidak sabar ingin segera punya keturunan Saat istrinya sedang menonton TV di kamar Ia lantas memberikan segelas air Yang sudah dicampur bubuk kemenyan tersebut Air apa ini sayang? Ini air jampe Biar kita cepat punya keturunan Kamu minum ya Nova mengangguk Kemudian menghabiskan air tersebut Ajaibnya Seminggu kemudian Nova langsung mual-mual Dan setelah dicek Dia benar-benar hamil Rian langsung memeluk istrinya Dengan penuh bahagia Setelah ia menunggu selama bertahun-tahun Akhirnya Nova hamil juga Ia mengabarkan kehamilan istrinya pada semua keluarga Kerabat dan rekan kerjanya Semua ikut bahagia Di bulan ke-8 kehamilan Nova Tiba-tiba saja perutnya mengempis Jabang bayi yang ada di dalam perutnya hilang Entah kemana Ia menangis panik Rian tidak mengerti apa yang sedang terjadi Ketika akan membawa istrinya Untuk konsultasi ke dokter Rian terkejut bukan main Karena melihat ada sebatang pohon kemenyan Yang tiba-tiba tumbuh di halaman rumahnya Sayang Itu pohon apa? Kok tiba-tiba ada di halaman rumah kita? Tanya Nova Kemenyanop Itu pohon kemenyan Pohon itu terlihat sama persis Seperti pohon yang ia jumpai di hutan buyut Ada apa ini sebenarnya? Dokter tidak mengerti dengan apa yang dialami Nova Kandungannya tiba-tiba raib Seperti ada yang mengambil jabang bayi dalam perutnya Setiap malam Nova menangis Ia tidak bisa merelakan bayinya yang hilang Rian sudah berusaha untuk menenangkannya Tapi Nova benar-benar sedih Dan kadang malah melamun sendiri di jendela kamarnya Soal pohon kemenyan di depan rumah Rian Ia sudah mencoba untuk menebang pohon tersebut Tapi Batang pohon itu sangat keras Seperti batang besi yang tidak bisa dirobohkan Berbagai cara sudah Rian lakukan Untuk menebang pohon tersebut Tapi semuanya sia-sia Rian yakin Ini bukan pohon sembarangan Seperti yang pernah ia saksikan malam itu Istrinya sudah tidur dengan pulas Tiba-tiba ia mendengar suara seorang perempuan Menyanyikan lagu Nina Bubu di halaman rumahnya Suara itu terdengar halus dan menakutkan Rian heran Kenapa malam-malam seperti ini ada orang yang nyanyi Sengaja ia tidak menyalakan lampu rumah Langkahnya sangat hati-hati mendekat ke cendela Ia buka sedikit tira cendela rumahnya Agar bisa mengintip Anehnya Di sana ia tidak melihat siapapun Batang pohon kemenyan itu masih tegak berdiri Tidak ada orang di sana Suara perempuan itu pun berhenti Rian mengembuskan nafas lega Tapi Lagi-lagi saat ia hendak kembali ke tempat tidur Perempuan itu kembali bernyanyi Rian tidak mau membangunkan Nova Ia khawatir istrinya ketakutan Dengan memberanikan diri Rian keluar dari rumahnya Ia menolek sekeliling Tetap tidak ada siapa-siapa di sana Tapi tunggu dulu Kedua matah Rian menangkap sesuatu yang aneh di bawah pohon kemenyan Ia berjalan mendekati pohon Dan tepat di bawah batangnya Ada helayan rambut panjang seukuran 1 meter Terserak berantakan Dahir Rian berkerut Rambut siapa itu? Gumamnya dalam hati Kemudian ada seseorang meludahi kepalanya dari atas pohon Rian sontak saja mendongak Dan di sana ia melihat sesosok kuntilanak Sedang duduk di dahan pohon sambil mengkindong bayi Rian berteriak ketakutan Lalu masuk ke dalam rumahnya Nova terbangun mendengar teriakan Rian Ada apa sayang? Tanya Nova yang seketika saja panik Rian menelan ludahnya sendiri Nafasnya terengah-engah Dahinya berkeringat Sebisa mungkin ia tetap tenang Gak ada Gak ada apa-apa Nob Nova penasaran Ia membuka tirai cendela Dan dilihatnya seorang wanita berdiri di depan pohon kemenyan Sambil memandangi ke arah Nova Itu jelas kuntilanak Wajahnya tersenyum Ia menggendong seorang bayi Sayang Itu kuntilanak Iya Nob Udah Ayo masuk ke kamar Biarkan saja Jangan kita ganggu Tangan Rian bergetar menuntun istrinya masuk ke dalam kamar Tidak lama setelah kejadian itu Rian dan Nova mendengar suara tangisan bayi di halaman rumahnya Itu terjadi di siang bolong Suaranya bersumber dari pohon kemenyan Warga berkerumun di halaman rumah Rian untuk mendengar tangisan itu Bergantian mereka menempelkan telinga ke pohon kemenyan Jadi bagaimana ini Pak Rian? Iya Pak Jelas ada bayi di dalam batang pohon ini Tebang sajalah Pak Warga tersebut mengajukan saran Kita kan sudah coba tebang Tapi pohon ini tidak bisa ditebang Bapak-bapak Kata Rian Seorang lelaki muncul di tengah kerumunan warga Ia tiba-tiba menebaskan golok ke batang pohon kemenyan Wah sekarang bisa nih Pak Kata lelaki itu Rian mengerutkan dahi Ia memperhatikan batang pohon yang baru saja ditebas Ya sudah kita tebang saja Timpal Rian Tapi hati-hati Takutnya di dalam benar-benar ada bayi Tambah Rian Mereka kemudian menebang pohon tersebut Semakin terkupas permukaan batangnya Semakin terlihat kulit seorang bayi di sana Ternyata ada ruang di dalam batang pohon itu Sebuah tangan bayi terlihat bergerak-gerak Pohon berhasil ditebang tanpa melukai bayi di dalamnya Jelas itu bayi perempuan Di perutnya masih ada tali hari-hari yang menempel Semua orang kebingungan Kenapa bisa ada bayi di dalam batang pohon kemenyan itu Rian tiba-tiba ingat sesuatu Ia langsung menyerahkan bayi itu pada Nova Dan bergegas masuk ke dalam rumah Dengan tergesa Ia meraih handphone Ia baru sadar kenapa dia tidak tanyakan hal ini pada Parhan Rekanya yang pernah melakukan hal yang sama seperti Rian Parhan Aku mau tanya sama kamu Jawab jujur ya Wah Ada apa ini Tiba-tiba nodong aku Hahaha Parhan terdengar seperti sedang mengunyah sesuatu Anak kamu itu lahir langsung dari kandungan istri kamu apa enggak Seketika Hening Tidak terdengar lagi suara sedang mengunyah di seberang telpon Han Anak kamu udah lahir Tanya Parhan Iya Dan gila banget Lahirnya dari pohon kemenyan Sama Han Anakku juga kayak gitu Udah syukuri aja Yang penting sekarang udah punya anak kan Rian sesekali menengok ke arah jendela Warga masih berkerumun disana Berebut ingin melihat bayi yang lahir dari sebatang pohon Kenapa kamu gak ngasih tau aku dari awal Lah kamu gak nanya Jawab Parhan singkat Terus aku harus gimana Ya kamu rawat Itu anak kamu Kalau gak percaya Tes DNA aja Maksudnya gimana cara aku ngomong ke warga Emang mereka tau Tanya Parhan Gila Han Mereka ngumpul di halaman rumah Bayinya jadi tontonan Kamu bilang aja Bayinya mau kamu pungut jadi anak Rian terdiam Ia kemudian menutup teleponnya Dan bergegas keluar rumah Bapak dan ibu mohon tenang Begini Untuk sementara bayi ini akan saya urus Nanti akan saya konsultasikan ke dokter Apakah bayi ini anak saya atau bukan Karena bulan lalu kandungan istri saya hilang Kebanyakan dari mereka menganggup Jangan-jangan Jabang bayi Bapak Rian digondol setan pak Terus masuk ke pohon kemenyan ini Kata salah seorang mak-mak yang mengenakan daftar coklat Ya sudah Pak Rian Kalau ada apa-apa jangan sungkan minta bantuan kami ya Ujar seorang lelaki setengah bayi Semenjak saat itu Keluarga Rian merawat bayi tersebut dengan penuh kasih sayang Mereka sudah melakukan tes DNA Dan memang benar bayi itu adalah anak mereka Ranting Begitu Rian menamai anaknya Nova setuju dengan nama tersebut Terdengar asing dan menggambarkan Kalau bayinya lahir dari sebatang pohon Walaupun Ranting masih bayi Ia tidur terpisah Ia tidur terpisah kamar dengan orang tuanya Rian ingin membiasakan agar anaknya tidak manja kelak Di suatu malam Rian terbangun penggorokannya kering Ia sangat haus dan beranjak ke dapur Namun saat melintasi kamar ranting Ia tidak sengaja melihat pintu kamar anaknya terbuka Segera Rian menutupnya Tapi mata Rian melihat hal ganjil di kamar ranting Keranjang tidur anaknya berayun-ayun perlahan Seperti ada yang menggoyangkannya Rian urung ke dapur Kemudian mengintip dari balik pintu Keranjang tidur itu masih berayun-ayun Dan tidak mungkin disebabkan oleh angin Ia lantas masuk perlahan Rian menoleh ke arah cendela yang masih tertutup rapat Sekiranya hanya selangkah lagi dari keranjang bayi Ayunan itu berhenti dengan sangat tegas Seperti ada lengan yang menahannya Jantung Rian mulai berdegup kencang Perlahan ditengoknya isi keranjang itu Ia mengembuskan nafas lega Bayinya masih ada dan sedang tertidur pulas Kemudian ia membalikan badan hendak keluar dari kamar ranting Namun lagi-lagi keranjang itu berayun-ayun sendiri Kali ini sampai terdengar bunyi berdenyit Rian menghentikan langkahnya Dan saat menoleh ke belakang Ada sosok kuntilanak di depan keranjang tidur ranting Kuntilanak itu sedang berdiri Tangannya mengayunkan keranjang tidur Jelas saja Rian terkejut Ia panik kemudian lari membangunkan istrinya Sayang, bangun sayang Rian mengguncangkan bundak Nova Nova membuka matanya perlahan Ada apa sayang? Ranting Hah? Kenapa ranting? Ada kuntilanak di kamar ranting Saat mereka masuk ke kamar ranting untuk memeriksa kembali Kuntilanak itu sudah tidak ada Segera Nova menggendong bayinya Ia tidak mau lagi ranting dipisahkan dari kamarnya Sampai ranting tumbuh menjadi anak yang cantik Ia tetap tidur bersama kedua orang tuanya Mereka tidak tahu kalau setiap malam Saat mereka tertidur nyenyak Kuntilanak itu selalu datang menghampiri ranting Namun kebahagiaan Rian dan Nova tidak berlangsung lama Saat ranting berusia tepat enam tahun Malam itu empat komplotan rampok berhasil membunuh dua orang warga yang sedang ronda Tujuan mereka tentu rumah Rian Karena dari semua warga di sana Keluarga Rian lah yang terlihat paling kaya Empat komplotan itu memanjat pagar rumah Rian Mereka berhasil membobol pintu rumah Perlahan mereka juga berhasil membobol pintu kamar Rian Tanpa banyak basa-basi lagi Mereka menghantam kepala Rian dengan sebuah palu Rian pun terkapar tak berdaya Dan sebelum Nova berteriak Mereka sudah mencekik lehernya Tubuhnya merontak-rontak kehilangan nafas Dan tewas dengan keadaan mata melotot Ranting terbangun Salah satu dari mereka langsung menggendong anak itu Dan melakban mulutnya Kedua tangan ranting diikat Teman-temannya yang lain menggeledah penjuru kamar Mencari barang berharga apapun yang bisa dibawa Uang, perhiasan, dan handphone berhasil dirampas Anak ini kita apakan? Tanya orang yang menggendong ranting Anak itu merontak-rontak Matanya berair Bunuh saja Kata salah seorang dari mereka Rian ternyata masih sadarkan diri Dengan sisa tenaga yang ia punya Ia mengangkat wajahnya ke arah lelaki yang sedang menggendong ranting Kumohon jangan bunuh dia Parau suara itu keluar dari melut Rian Alah banyak bacot Lelaki yang menggenggam palu menghantam kepala Rian bertubi-tubi Hingga batok kepalanya pecah Darahnya tercecer kemana-mana Dia tewas mengenaskan Siapa yang berani bunuh anak ini? Tanya lelaki yang menggendong ranting Letakkan anak itu di lantai Suruh salah seorang dari mereka Entah apa yang terjadi Keesokan paginya keempat rampok itu terkapar mati Isi perutnya terburai Darah memenuhi lantai Ranting berdiri di atas tubuh perampok itu Wajahnya merah oleh bercak darah Warga heboh mendapati ranting selamat dari pembunuhan Mereka juga heran Siapa yang membunuh para perampok itu dengan cara yang sangat sadis Setelah kedua orang tuanya meninggal Untuk sementara waktu Ranting tinggal bersama Pak Sumario Seorang ketua RT Ia sudah coba menghubungi pihak keluarganya ranting Tapi tidak ada yang mau mengurus anak itu Mereka malah memperebutkan hartarian Yang padahal seharusnya jadi hak ranting Rumah orang tua ranting dijual tanpa sepengetahuan Pak Sumario Mereka enggan mengurus ranting Karena tahu kalau ranting lahir secara tidak wajar Dari batang pohon kemenyan Dan itu menakutkan bagi mereka Di sisi lain Keluarga Pak Sumario tidak sanggup lagi Kalau harus mengurus ranting sampai dewasa Karena ia juga punya 6 anak yang harus diurus dan dibiayai Setelah 3 bulan tinggal bersama keluarga Pak Sumario Ranting dibawa ke kantor kelurahan Bawa ke panti asuan saja Pak Di sana kehidupan ranting pasti terjamin Kata staff di kantor itu Wah betul juga Panti asuan mana yang bisa menerima ranting Apakah ada biayanya? Kebening kasih saja Saya kenal dengan kepala yayasanya Gratis kok Pak Hari itu juga ranting berkemas Ia diantar Pak Sumario ke panti asuan Tas besar berisi pakaian ranting digendong Pak Sumario Sementara ranting sendiri hanya mencincin sebuah boneka kelinci Warna putih kesayangannya Mereka naik angkot menuju panti asuan Perlahan angkot menjauh Ranting dari belakang kaca angkot Memperhatikan rumahnya yang sudah dimiliki orang lain Air mata menetes hangat membasahi pipi ranting Ranting berdiri di depan gerbang panti asuan Cat gerbangnya berwarna hijau yang mulai memudar Pintu gerbangnya juga sudah berkarat Engselnya mengeluarkan bunyi nyaring kalau digerakkan Anak-anak berlarian di halaman panti yang cukup luas Ada yang sedang bermain ayunan Main bola plastik Main karet Melihat keramean itu Ranting mulai merasa takut Ia sebenarnya masih ingin tinggal bersama keluarga Sumario Lihat ranting Mereka nanti akan jadi teman-teman kamu Ranting tidak menjawab Wajahnya terlihat ketakutan Seorang perempuan gemuk yang umurnya sekitar 40 tahunan Melangkah perlahan ke arah ranting Rambutnya sebahu Baju kemeja yang ia kenakan bermotif kotak-kotak hitam dan hijau tua Rambutnya hitam mungkin saja disemir Senyumnya mengembang ramah ke arah ranting Perempuan itu biasa dipanggil bu Hida Ia salah satu pengurus panti asuan Selamat datang pak Wah kamu ranting ya Ranting tidak menjawab juga tidak menganggup Pandangannya penuh waspada terhadap wanita itu Iya bu Saya Sumario yang mau menitipkan ranting di panti asuan ini Oh iya ya Tadi staf kelurahan telpon saya Dan kami sudah bicara panjang soal ranting Iya bu Sebenarnya saya masih ingin ranting tinggal di rumah Tapi keuangan saya terbatas Dan semua saudara ranting tidak mau mengurusnya Kasian sekali Anak secantik ranting malah ditelantarkan Bapak tenang saja Ranting sekarang berada di tempat yang tepat kok Pak Sunario menganggup Senyumnya mengembang Puh Hida mengajak mereka berdua masuk ke halaman panti Beberapa anak yang sedang berlarian tiba-tiba berhenti Ranting berhasil menjadi pusat perhatian mereka Dipandangi seperti itu Membuat ranting tidak nyaman Ia tertunduk sambil terus memeluk erat bonekanya Mereka melewati pohon mangga yang sedang berbuah lebat Ada dua buah yang jatuh berserak Akibat terlalu matang Ranting sempat memperhatikan buah itu sambil terus berjalan Mereka masuk ke dalam kantor Puh Hida menyerahkan sebuah formulir data diri Untung saja Pak Sunario membawa kartu keluarga milik ranting Dengan perlahan ia mengisi formulir tersebut Setelah selesai Puh Hida mengambil sebuah paket besar yang dibungkus rapi Menggunakan plastik Paket itu berisi kebutuhan dasar ranting Untuk di asrama nanti Seperti alat-alat mandi Baju muslim Sendal Sepatu dan baju sekolah Ranting nanti sekolah ya Semua kebutuhan kamu ada di sini Puh Hida menyentuh paket itu Seperti biasa ranting tidak menganggup Juga tidak berbicara apapun Iya Terima kasih Puh Hida Jawab Pak Sunario Yuk ibu antar ke kamar kamu Mereka kemudian beranjak menuju asrama Melewati koridor yang rame oleh anak-anak kecil Yang sedang berlarian kesana kemari Mereka tiba di sebuah kamar yang cukup besar Di sana berjejer tempat tidur bertingkat Tiga anak kecil yang sedang bermain bola bekel di lantai Nah ini tempat tidur kamu Puh Hida menunjuk sebuah ranjang bertingkat Di bawahnya Intan Lanjutnya Intan Ranting akhirnya bersuara Kepala seorang anak perempuan yang rambutnya dikucir Tiba-tiba muncul dari ranjang atas Ia terlihat pucat dan tidak sebahagia anak-anak lainnya Itu dia Hai Intan Kamu bakal punya teman baru nih Namanya Ranting Puh Hida melambekan tangan pada Intan Yang masih memandanginya dengan datar Yang betah ya Ranting Bapak doakan semoga kamu jadi anak yang sukses Kata Pak Sunario Kalau kamu butuh apa-apa Bilang saja sama ibu ya sayang Tambah Puh Hida Baiklah bu Apa masih ada berkas yang harus saya isi Oh tidak ada pak Kalau begitu saya pamit saja bu Oh iya Ranting Nanti bapak akan rajin tengok kamu Jadi jangan khawatir ya Ranting mengangguk dan mengantar Pak Sunario sampai ke gerbang panti Lelaki yang selama ini sudah berbaik hati padanya Sekarang pergi meninggalkannya di panti asuan Angkot yang membawa Pak Sunario perlahan menjauh Sampai tidak terlihat lagi oleh Ranting Jam sembilan malam Semua anak masuk ke kamarnya masing-masing Ranting bergegas ke tempat tidur Menyelimuti diri sambil memeluk boneka kesayangannya Itu boneka yang dibelikan ibunya dulu Ia tidak mau jauh dari boneka itu Ranting mencoba untuk memenjamkan mata Tapi tiba-tiba bu Hida muncul dan membentaknya Bangun Enakkah aja tidur Dia membawa seorang anak perempuan yang mengenakan gaun merah Ini tempat tidurnya bunga Kamu turun dulu Bunga adalah anak yang baru saja masuk ke panti Penanggungnya memberikan uang pada bu Hida Tak seperti Pak Sunario yang hanya modal isi formulir Ranting ditarik paksa Ia kemudian dibawa ke sebuah kudang kecil yang remang Di sana hanya ada kasur lantai yang sudah apek dan bantal bau tengik Ia sudah sangat lelah Lalu memaksakan diri untuk tidur Sesekali ranting terbatuk-batuk Karena ruangan itu berdebu Dan dari sudut ruangan itu Muncul bayangan kuntilanak yang memperhatikan ranting Pagi hari Pintu kudang tempat ranting tidur diketuk Masih dalam keadaan kantuk Ia bangun Lalu membukakan pintu Ternyata itu intan Ia berdiri di hadapan ranting Sambil membawa sepiring nasi dan tempe goreng Umur intan ini lebih tua satu tahun dari ranting Wajahnya selalu datar dan pucat Ia menyodorkan piring tersebut ke ranting Yang masih mengucok matanya Sarapan Kata intan Ranting tidak langsung mengambil piring itu Intan meletakkan piring tersebut di lantai Kemudian beranjak pergi begitu saja Cara berjalan intan cukup lucu Ia bercingkrak membuat rambutnya yang dikunci berayun-ayun Sesaat kemudian Ranting mengambil piring tersebut Di dalam gudang sempit itu ia makan walau rasanya aneh Ranting tetap paksakan untuk memakannya Karena perutnya sangat lapar Boneka kelinci masih ia peluk Belum sempat ia menghabiskan makanannya Tiba-tiba terdengar suara Bu Hilda memanggilnya dengan nada tinggi Pintu gudang dibuka paksa Wajah Bu Hilda sangat berbeda dibanding saat pertama kali ranting bertemu dengannya Sekarang terkesan galak Pengis dan cudes Suruh siapa makan? Bentak Bu Hilda Ranting meletakkan piringnya Wajahnya menengadah ke arah Bu Hilda Ayo ikut Lengan ranting ditarik paksa Bonekanya jatuh Jelas saja ranting meronta ingin mengambil kembali bonekanya Tapi tarikan Bu Hilda lebih kuat Dan terkesan menyeret tubuh ranting Dia membawa ranting ke toilet umum yang bau pesing Klosetnya juga kotor Di sana ada tiga anak lainnya Dua perempuan dan satu laki-laki yang sedang membersihkan toilet juga Ruangannya pengap Tertutup dari sinar matahari Lampu 5 watt yang dipasang di setiap toilet menjadi satu-satunya penerang Ada empat toilet di sana Mereka sedang menggosok-gosok lantainya yang kotor dengan sikat Sesekali menoleh ke Bu Hilda dengan wajah ketakutan Mereka barangkali sudah tahu tabiat Bu Hilda yang suka marah-marah tanpa sebab Juga kasar ke anak-anak tertentu Tentunya anak yang tidak menghasilkan uang baginya Kau bersihkan toilet ini Setelah itu baru lanjut makan lagi Suruh Bu Hilda yang langsung membalikan badan Dan pergi dari hadapan ranting Ranting berdiri di depan toilet Bau tidak sedap menusuk hidungnya Ia mengambil sikat yang tergeletak di dalam toilet Dikuyurkannya sekayung air ke lantai Kemudian ia mulai menggosokkan sikat tersebut dengan sisa tenaga yang ia punya Hai, kamu kelihatan lelah Biar aku saja yang bersihkan Iqbal, anak lelaki berumur 9 tahun menghampiri ranting Tampaknya ia sudah menyelesaikan tugasnya Ranting berdiri Ia menerima tawaran Iqbal Di sini kalau tidak ada kerabat yang ngasih duit ke Bu Hilda Pasti disuruh-suruh kayak gini Tanpa dipinta bercerita Iqbal nyerocos sambil terus menggosok toilet Ranting tidak menimpali Ia memperhatikan Iqbal yang sedang duduk menggosok toilet Nama kamu siapa? Ranting Hahaha, lucu banget namanya Iqbal menoleh ke wajah ranting Tawa Iqbal berhenti saat melihat wajah ranting datar Dan terkesan tidak menyukai guyonan itu Hai ranting, kamu sudah makan Seorang anak perempuan menyapa ranting dari belakang Dia Yunisa yang juga membersihkan toilet barusan Tadi hanya sedikit Jawab ranting singkat Nih, aku punya roti Wah, mau dong Iqbal keluar dari toilet Ia menyekak keringatnya Aku juga mau Dari pintu toilet lainnya muncul faula Yunisa merogoh kantong roknya Tenang, aku punya banyak kok Dari mana? Tanya Iqbal Pas tadi bersih-bersih kamar Bu Hida Aku curi roti-roti ini Soalnya aku lapar banget Makanan di dapur umum sudah habis Kata Yunisa Ketika mereka asik makan roti Tiba-tiba saja Bu Hida muncul sambil memanggil nama ranting dengan nada tinggi Ia melihat bungkus roti yang berserak di lantai Dan tahu betul itu adalah roti miliknya Karena ia beli di toko roti ternama Wah, pantas saja roti ibu hilang Siapa yang berani mencurinya? Ngaku Roti yang ada di mulut mereka belum selesai dipunya Mereka semua tertunduk Ayo ngaku Atau ibu kurung kalian semua di toilet ini selama tiga hari Ragu-ragu lengan mungil Yunisa terangkat Anak sialan Ranting terpejam saat Bu Hida mengayunkan lengannya ke wajah Yunisa Dan ketika ranting membuka matanya Yunisa sudah terkapar di lantai yang basah Darah mengucur dari hidungnya Ia tewas Kematian Yunisa membuat heboh pantai asuan Sampai-sampai Pak Manto Ketua Yayasan panik atas kejadian ini Liciknya Bu Hida mengancam setiap anak yang menyaksikan kejadian itu Mereka dibaksa tutup mulut Dan memberi kesaksian palsu Kalau kematian Yunisa murni kecelakaan Namun Sayangnya saat anak-anak itu ditanyai kepala Yayasan Ranting malah menunjuk wajah Bu Hida Dia pembunuhnya Kata Ranting Setelah Ranting menuduh Bu Hida Sebagai pelaku pembunuhan Pak Manto mengajak bicara empat mata dengan Bu Hida Jenasya Yunisa sudah dikuburkan tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu Ini bukan soal keadilan Pak Manto sudah menserigai kalau ada kekerasan terhadap Yunisa Dan kalau sampai masyarakat tahu Panti asuanya tidak akan mendapatkan donasi lagi Bahkan lebih buruknya bisa saja ditutup Apakah kau benar kau membunuhnya Tidak pak Pak Manto mengelah nafas Bu Hida Aku tidak akan melaporkanmu ke polisi Mengaku saja Dengan wajah cemas ia menganggup Aku tidak sengaja pak Sudah pak Manto duga Pasti ini pembunuhan Ia harus menjaga agar kasus ini tidak bocor keluar Lelaki itu juga tidak tega kalau harus melaporkan Bu Hida ke polisi Bukan karena Bu Hida sudah lama kerja di panti Tapi wanita itu masih ada hubungan saudara dengan Pak Manto Jangan kau ulangi lagi ya Kalau kasus ini sampai bocor keluar Bisa jelek citra panti asuan kita Ujar Pak Manto Ia kemudian mengusap rambutnya yang sudah beruban Bu Hida mengangguk dan meminta maaf Wanita itu tidak dilaporkan ke polisi Dan ia sekarang menaruh dendam pada ranting Malam itu juga Ia mendatangi gudang sempit tempat ranting tidur Ranting diseret paksa masuk ke toilet yang pengap dan bau Itu toilet yang tempoh hari dibersihkan ranting Saat ranting diseret Iqbal dan Faula mengintip dari cendela kamarnya dengan penuh kecemasan Jangan kurung aku Teriak ranting sambil meronta-ronta Bu Hida akan menyiksanya terlebih dahulu Sebelum ranting dikurung di dalam toilet bau itu Tubuhnya dihempaskan Ranting tersungkur ke lantai yang basah dan kotor Lengannya kemudian ditarik paksa Rambutnya dicengkut dan kepalanya dimasukkan ke dalam ember berisi air Tubuh ranting meronta Ia kehilangan nafas Kemudian Bu Hida mengangkat kembali kepalanya Wajah ranting sudah pucat Ia batuk-batuk Dasar anak setan Wanita itu memasukkan kembali kepala ranting ke dalam ember Dan Tiba-tiba kedua lengan Bu Hida lemas Matanya melotot Suaranya tertahan di tenggorokan Sebuah pisau yang panjangnya sejengkal orang dewasa tertancap di leher Bu Hida Darah menetes perlahan Ia kemudian ambruk Ranting terkejut saat melihat Intan berdiri di hadapannya sambil tersenyum Kamu udah makan? Tanya Intan Ranting masih mengatur nafasnya yang sempat sesak Matanya sembab Dan hidungnya merah Kedua kaki ranting basah oleh darah yang semakin lama semakin banyak mengalir dari leher Bu Hida Belum Jawab ranting sambil mengusap wajahnya Tubuhnya bergetar ketakutan melihat mayat Bu Hida yang terkapar mengenaskan Intan kemudian membantu ranting untuk berdiri Ia juga mengguyurkan air kedua kaki ranting yang berlumur darah Sesekali ranting menoleh ke mayat Bu Hida Ia tidak menyangka kalau Intan benar-benar membunuh wanita itu Kamu jangan khawatir Bu Hida tidak pantas hidup Dia akan tenang di neraka Kata Intan Ia sadar kalau ranting sedang ketakutan Setelah kaki ranting bersih Intan menuntun lengannya dan mereka berdua keluar dari toilet itu Intan ikut masuk ke gudang ranting Di sana mereka berdua duduk di atas kasur butut Sambil memakan roti yang Intan curi dari kamar Bu Hida Tiba-tiba mata Intan menangkap sesuatu yang menarik Itu boneka kesayangan ranting Unikanya bagus Iya Dibelikan bapakku Intan menganggup Mulutnya sibuk mengunyah Kamu tahu Kamu itu adikku Ranting mengerutkan dahinya Gak mungkin aku punya kakak Aku ini anak satu-satunya Maksudku dari ibu gaib kita Lanjut Intan Ranting semakin tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan Intan Aku juga lahir dari pohon kemenyan Kata Intan sambil menatap wajah ranting yang kebingungan Tadi aku disuruh ibu kita buat bunuh Bu Hida Sesaat kemudian terdengar suara gaduh di atas pelafon Disambut tawat sekejikan seorang wanita Nah itu ibu Dia datang Ranting mendongak dan terkejut bukan main dengan apa yang dilihatnya Jangan takut Itu ibu yang selalu menjaga kita Bisik Intan Sesosok kuntilanak muncul Rambutnya tergerai hingga menyentuh lantai Ranting ketakutan Ia memegangi lengan Intan Anak itu kemudian berdiri melepas genggaman ranting Ia menghampiri sosok kuntilanak itu Lalu memeluknya Sedangkan ranting beringsut ke pojokan Sambil memeluk boneka Sosok itu sangat menakutkan baginya Dari luar terdengar teriakan seseorang Pasti sudah ada yang menemukan mayat Bu Hida Ranting beranjak dari gudang itu untuk melihatnya Ada kerumunan orang di pintu masuk toilet Mayat Bu Hida digotong Disana tampak Pak Mantos sedang sibuk menelpon Mungkin dia sedang menelpon polisi Sesaat kemudian Intan menyentuh pundak ranting Membuat ranting terkejut Aku akan mengaku Kata Intan Jangan Timpal ranting Intan malah berjalan ke tengah kerumunan Ia menarik lengan Pak Mantos dan membisikannya Kalau dialah pelaku pembunuhan itu Mendengar pernyataan Intan Pak Mantos jelas terkejut Ia langsung membawa Intan ke dalam kantor Untuk ditanyai kronologi kejadiannya Semua Intan ceritakan dengan jujur Dan tidak ada yang digarang Ranting juga dipanggil ke kantor Ia mengaku kalau sudah disiksa oleh Bu Hida Karena telah menuduhnya sebagai pembunuh Intan dibawa ke rumah sakit jiwa Ia diduga punya kelainan jiwa Hingga nekat membunuh Bu Hida Tapi Penderitaan Panti Aswan itu belum usai Disana bukan saja Bu Hida yang kejam kepada anak-anak Beberapa pengasuh juga berperilaku kasar Dan bahkan tidak jarang memukul anak-anak Salah satunya Pak Deri Dia pengasuh gedung Panti Blok A Ada 10 kamar disana yang menjadi tanggung jawabnya Ranting sering melihat Pak Deri memukul anak-anak Hal itu membuatnya sangat marah pada Pak Deri Maka Saat Pak Deri sedang tidur siang di kamarnya Ranting mengedap-edap masuk Di tangannya ada sebuah obeng yang ia curi dari gudang Ranting ingin meniru keberanian Intan saat membunuh Bu Hida Sekarang Lelaki berumur 40 tahun yang suka memukul anak-anak itu sudah ada di hadapan Ranting Ia tinggal menusukan obeng itu ke leher Pak Deri Awalnya Ranting ragu Dan takut saat hendak membunuhnya Tapi ia tetap memberanikan diri Obeng itu ia hujamkan tepat di atas tenggorokan Pak Deri Membuat lelaki itu tidak bisa berteriak Matanya melotot Ia bangki dari tidurnya dan terhuyung-huyung menabrak apapun yang ada di hadapannya Darah mengalir dari lubang leher Ia kejang-kejang kehilangan pernafasan Tubuhnya berdebam ke lantai Dan tewas seketika Nafas ranting terengah-engah Keringatnya mengucur di wajah Ia masih tidak percaya kalau telah berhasil membunuh Pak Deri Setelah itu, obeng di leher Pak Deri ia cabut Ranting beranjak ke kamar mandi yang kebetulan ada di dalam ruangan Obeng yang masih berlumur darah ia cuci Tangannya bergetar Sebisa mungkin ia tidak mau aksinya terbongkar Masih ada beberapa orang di panti asuhan itu yang ingin ia bunuh Tidak ada yang mengendus siapa pelaku pembunuhan itu Para pengasuh di panti mulai resah Mereka ketakutan Bahkan ada juga yang sudah mengundurkan diri karena takut jadi korban pembunuhan Termasuk dua orang target ranting Mereka sudah tidak mau lagi kerja di sana Untungnya masih satu orang yang ingin ranting bunuh Dan dia adalah Pak Manto, ketua yayasan Ranting marah karena Bu Hida tidak diadili usai membunuh temannya Ranting dipindahkan dari gudang ke kamar yang lebih layak Ia juga sudah mulai bersekolah Tidak ada sekolah khusus untuk anak-anak yatim Mereka bergabu dengan SD yang letaknya tidak jauh Mungkin hanya sepelemparan batu dari gerbang asrama panti asuhan Di sekolah itu ranting berbeda dengan anak-anak lainnya Kecerdasannya melampaui anak seusianya Dia bahkan sudah bisa membaca dan menulis sebelum diajarkan gurunya Para guru di sana memalumi Mereka mengira ada yang mengajarkan ranting di panti Padahal kenyataannya Ranting tidak pernah belajar pada siapapun Ia pintar di segala bidang termasuk berhitung Rantinglah yang paling jago Semua soal di papan tulis Pasti ia yang maju ke depan kelas untuk menyelesaikannya Sampai-sampai guru tidak mengizinkan ranting lagi untuk maju Agar memberi kesempatan pada siswa lain Belakangan ini ranting masih mencari cara untuk membunuh Pak Manto Lelaki itu tidak tinggal di kompleks panti asuhan Melainkan terpisah Rumahnya cukup jauh Setiap habis kunjungan ke panti Ranting melihat kalau laju mobil Pak Manto ke arah timur Tidak kuat rasanya Ranting ingin sekali menghabisi lelaki itu Ranting Ranting Budilah membuyarkan lambunan ranting Ini masih jam pelajaran Tapi pikiran ranting merayap kemana-mana Coba kamu kerjakan soal di papan tulis Pinta Budilah Guru Matematika Ia sudah beberapa kali meminta murid lain mengerjakan soal Tapi semuanya salah Sengaja ranting diminta mengerjakan Sebab Budilah melihat anak itu selalu melamun dari pagi Ada 20 murid di kelas itu Ranting duduk di bangku paling belakang Ranting melangkah maju Ia mencomot sebatang kapur yang tinggal setengah dari tangan Budilah Di papan tulis Ada sebuah soal sederhana tentang pengurangan Dengan mudah ranting menyelesaikannya Budilah menganggukan kepala saat melihat jawaban ranting Iya, bagus Tepuk tangan buat ranting dong Kata Budilah sambil tersenyum Ranting diminta kembali ke tempat duduknya Namun tiba-tiba ia mendengar suara menggema di kepalanya Ranting Itu suara seorang wanita Tidak lama berselang perutnya mual Seperti ada sesuatu yang memaksa untuk keluar Ia menutup mulutnya dengan telapak tangan kanan Ia lalu lari keluar kelas menuju toilet sekolah Ranting, kamu kenapa nak? Tanya Budilah sesaat sebelum ranting pergi Ia mengunci pintu toilet Wajahnya merah dan berkeringat Perutnya terasa sangat mual Tapi belum ada apapun yang keluar dari perutnya Ranting meraba perutnya hingga menyentuh sesuatu yang terasa aneh Seperti ada butiran batu sebesar bola bekel di dalam perutnya Ranting panik Ia lalu memijat perutnya dengan sekuat tenaga Ia mencoba untuk mengeluarkan batu-batu itu Dari luar terdengar suara Budilah memanggil namanya Perempuan itu mengetuk-ngetuk pintu toilet Ranting, kamu sakit ya nak? Ranting? Ranting tak menjawab Akhirnya ia muntah Namun yang keluar bukan makanan atau cairan Tapi malah batu-batu kemenyan Ranting heran kenapa ia memuntahkan batu-batu kemenyan Ia lalu membuang bebatuan itu ke dalam tong sampah di sudut ruangan toilet Ranting baik-baik aja kok bu Jawab Ranting sambil membasu wajahnya Ia menghadap cermin kecil di dinding Namun ia kemudian sangat terkejut Ada sosok kuntilanak di belakangnya Ibu Bisik Ranting Pagi itu mobil Pak Manto memasuki halaman panti Ranting melihatnya dari kejauhan Raut wajahnya seketika marah Ranting masih ingat kejadian yang menewaskan temannya itu Setelah Pak Manto beranjak pergi dari mobilnya Ranting buru-buru berlari mendekati mobil itu Ia mencoba membuka pintu mobil Pak Manto Seketika wajah Ranting sumperingah Lantaran pintu mobil itu lupa dikunci Sebelum pintu terkunci otomatis Ranting sudah berada di dalam Ia berbaring di bawah kursi baris kedua Sesaat kemudian suara cekrek terdengar Tanda pintu sudah terkunci Sekitar 2 jam Pak Manto akhirnya kembali ke mobil Ia tidak mencurigai apapun Ia menyalakan mesin mobil dan pergi dari halaman panti Di perjalanan sebuah radio dinyalakan Ia mendengarkan musik dangdut kesukaannya Sesekali kepalanya mengangguk-angguk Dan menirukan sang vokalis bernyanyi Mobil yang ia kemudikan melintasi pertokohan Lalu masuk ke perkebunan Jalanan semakin menanjak Sekarang Pak Manto dapat melihat pemukiman warga dari sana Ia sedang berada di perbukitan Jalannya sepi Namun ia tetap mengemudi dengan kecepatan stabil Tepat di sebuah tikungan jalan Tiba-tiba ranting muncul dari kursi belakang Hal itu membuat Pak Manto terkejut Ranting loncat ke arah Pak Manto Anak itu menutup pandangan Pak Manto dengan tubuhnya yang mungil Mobil oleng lajunya tidak beraturan Tak lama mobil itu akhirnya menabrak trotoar di tikungan Naas mobil itu pun terjerembab masuk ke dalam jurang Bukit itu sangat tinggi Butuh waktu beberapa detik agar mobil menyentuh permukaan jurang yang penuh kebatuan Selama mobil itu mengudara Ranting sempat melihat wajah Pak Manto yang ketakutan Sementara ranting sendiri malah tertawa kecil Sambil menyentuh wajah Pak Manto Mati Bisik ranting Mobil terjun menghantam bebatuan Dan meledak begitu saja Api menyembur ke langit Asap membubung Mobil itu hangus terbakar Mendengar suara ledakan Warga di sekitaran bukit langsung menyemut di lokasi kejadian Kecelakan itu malah jadi tontonan menarik Kemudian Dari dalam kobaran api itu ranting keluar Bajunya compang-camping Sebagian hangus terbakar Wajahnya hitam kena kepulan asap Dia keluar sambil tersenyum puas Lihat Dia masih hidup Ajaib Warga heran melihat kejadian itu Satu bulan kemudian Dia anak yang paling pintar di sini Seorang perempuan pengasuh panting menyentuh pundak ranting Hai Nama kamu siapa? Tanya seorang wanita berpakaian seperti sosialita Rambut wanita itu sebahu Jari manis sebelah kanannya mengenakan cincin berlian Dari perawakannya Jelas kalau wanita itu keturunan Tionghoa Ranting Senyumnya mengembang Wanita itu mengelus rambut ranting Wah bonekanya bagus ya Iya Ini pemberian orangtuaku dulu Perlahan dan ragu-ragu ranting menyentuh wajah wanita itu Kau mirip ibuku Lanjutnya Wanita itu mengelah nafas Ia lalu mengajak suaminya dan pengasuh panting untuk diskusi Aku mau adopsi ranting pak Suami wanita itu tersenyum Begitupun pengurus panti Jauh dari panti asuan beningkasih Intan menjadi masalah di rumah sakit jiwa Ia kerap mencelakai orang-orang yang tidak disukainya Bahkan tanpa ada orang yang tahu Suster yang merawatnya dengan penuh kebencian Telah Intan bunuh Intan telah meracuninya menggunakan pembersih kloset Dengan pintar ia mereka yasa Seolah-olah itu adalah bunuh diri Intan dan ranting sama-sama terlahir dari batang pohon kemenyan Dan mereka punya ibu gaib Yaitu kuntilanak Mereka selalu diawasi Dan dilindungi kemanapun mereka pergi Lalu Kalau kalian bertemu dengan mereka berdua Apa yang akan kalian lakukan? Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam Jangan lupa tinggalkan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyi Mencekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!